saya modifikasi binamo tadi dudukan dari bereng tadi, sekarang lebih jelas berombun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bertemu kembali dengan saya Amal Muboy kali ini saya sedikit berbagi atau tips kemarin saya ini beli alat semprot elektrik cuman pemakaian 4 kali penyemprotan ini sudah mengalami problem semprotannya lemah kecil tidak seperti yang pertama kali membeli kita ganti yang super cepat kita ganti yang super cepat lemah sempurannya tidak tahu apa masalahnya masalahnya nanti kita coba bongkar yang mana masalah nah lihat tidak ada kecil ini sangat memperlambat pekerjaan kita nanti untuk penyemprotan kecil banget kita tekan kumbunnya tidak ada sekarang kita ganti nojelnya apakah sampai ke ujung sana nah saya tidak tahu permasalahan dari alat baru ini alat semprot elektrik ini nah nanti kita coba bongkar gimana permasalahannya oke tonton terus video amang bui nah sekarang kita coba bongkar alat semprot elektrik ini dimana permasalahannya apakah dinamu atau tombol-tombol yang lain atau aki kita cek apakah dinamu atau media elektrik lainnya oke kita balikkan lagi ini kita tes apakah aki ini masih bagus atau tidak sekarang kita tes kembali kalau dari suara sih ini problem di dinamu kalau tombol potensio masih oke baterai juga oke problemnya seperti ini kita memastikan apakah memang pompa ini problemnya sekarang kita coba langsung ke aki apakah memang bunyinya kencang lagi atau tidak oke kita bongkar saja dulu pompa ini apakah ini memang masalah kita lepas dulu aki sekarang kita cek ini apakah ini masalah tepung bongkar ini dinamu ini tipe yang 5 bar 1,6 liter per menit pol tasnya 12-15 pol DC maksimal arusnya 2,1 ampere kita bongkar perhatikan baut dan lain-lainnya supaya nanti kita bisa membalikkan atau mengembalikkan seperti semula bautnya jangan sampai berlebih kita buka sebenarnya ini tipe dinamu rs775 dh super high 3665 3865 sepertinya berengnya masih bagus nih tidak oblak dan koncak kita lihat kita lihat ini burukannya wuuh ini problem nih sepertinya nih lihat nah teman-teman itu menghitam nah di atas juga menghitam seperti terbakar dia seperti terbakar kita tes dulu untuk dinamu kita jepit untuk kabel hitam yang negatif dan kabel merah untuk yang sedikit lihat masih berfungsi berarti dinamu masih oke masih bagus jadi kemungkinan yang memang problem adalah tempat dudukan dari bearing ini yang seperti terbakar ini ini harus kita betulin nanti kita modifikasi tapi kita buka dulu kita bongkar dalamannya lihat untuk clip sepertinya tidak ada masalah jadi kita pasang kembali jangan sampai terbalik jangan sampai terbalik ini ada nongol ini sedikit itu itu untuk pair nah seperti ini kita pasang sepertinya problemnya memang didudukan bearing ini yang terlihat aus dua atas dan bawah ini mungkin kita modip kita akalin kita kasih plat tipis nanti keliling kita cari dulu nah kita coba gunakan seng ini nah ini ada garis potong jadi kita potong ini sesuai dengan garis nah yang kita perlu kecil saja seperti ini tutup supaya tundar mengikuti bearing seperti ini potong sesuai dari ukuran diameter bearing mungkin yang kita perlukan panjang sekitar berapa nya 7 7 cm saja kita rapikan supaya ini benar-benar bulat atau bundar mengikuti lingkaran dari bearing nah ini udah seperti cincin kita kasih gemuk nah cukup pesan kembali semua rangkaiannya bautnya juga kita kembalikan seperti semula saya pasang kita pasang kembali saya pasang kembali seperti semula sekarang kita rapikan kembali dan kita coba apakah ini berfungsi atau tidak nah sekarang kita tes nah sekarang kita tes pasang ini berfungsi selamat menikmati selamat menikmati nah lihat semuanya lebih jelas saya modifikasi dinamo tadi dudukan dari bearing tadi sekarang lebih jelas semuanya berombun nah alhamdulillah oke sampai disini saya sedikit memberikan tutorial atau tip secara memperbaiki mesin semprot yang sumburannya tidak kencang lagi atau lemah nah sekarang terbukti dengan cara modifikasi sedikit saya bisa memperbaiki gerasnya semburan dari pompa elektrik ini misalnya ini kemarin baru beli satu bulan yang lalu dan pemakan cuma 4 kali sudah ada problem dari dinamo itu nah setelah perbaiki alhamdulillah sekarang sudah oke oke sampai disini saya sedikit memberikan informasinya tipsnya jangan lupa di subscribe channelnya sama ubuy jika kalian menyukainya videonya tolong like-nya kasih saran dan kritiknya di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat tolong jikan jangan lupa ketipkan tombol loncengnya agar kalian selalu menonton video-video saya berikutnya oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati